Pertama, pada percobaan kali ini kita akan mengukur radiasi dari frekuensi seluler. Nah, untuk pengukuran radiasi ini kita menggunakan beberapa perangkat lab. Yang pertama, kita menggunakan Neo Analyser sebagai alat ukur. Kemudian, untuk antenanya, kita menggunakan antena Aronia Hyperlock 6080 dengan rang frekuensi 680 MHz sampai dengan 8 GHz. Untuk langkah awal, kita atur rang frekuensi pada Neo Analyser. Nah, untuk start frekuensinya kita mulai dari 700 MHz dan stop frekuensinya kita buat jadi 2,5 GHz. Dan untuk ref levelnya, kita buat minus 30 IBM untuk mendapatkan hasil pengukuran yang baik. Pada pengukuran radiasi dari perangkat radioseluler ini, kita akan mengukur pada BTS yang ada di depan sana. Nah, untuk posisi dari antena Aronia yang akan kita ambil. Yang pertama, posisinya kita mengarahkan tepat ke arah BTS-nya. Kemudian, untuk pengambilan data kedua, kita mengarahkan ke bagian kiri BTS. Kemudian, posisi ketiga, kita akan mengarahkan antenanya membelakangi arah BTS. Dan, yang keempat, kita melakukan pengukuran ke arah kanan BTS. Untuk pengukuran radiasi yang pertama, antena mengarah ke BTS. Kita bisa lihat hasil pengukurannya. Nah, disana kita baca di frekuensi peaknya 2,37. Dan, di frekuensi 1,83. Langkah selanjutnya, kita arahkan antena Aronia mengarah ke sisi kiri BTS. Dan, ketika terbaca pada neon laser, silakan di-save datanya dan dimasukkan ke dalam tabel percobaan. Baik, untuk langkah selanjutnya, kita arahkan antena Aronia membelakangi BTS. Seperti ini. Kemudian, kita baca pengukuran pada Echo Analyzer. Baik, untuk langkah selanjutnya, kita arahkan antena Aronia mengarah ke bagian sisi kanan BTS. Seperti ini. Demikianlah percobaan pengukuran radiasi dari frekuensi seluler. Dari hasil pengukuran tadi, silakan dibandingkan dengan data SISPAR. Semoga video tutorial kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan berguna untuk membantu menganalisa pada percobaan kali ini. Terima kasih. Bye-bye.